Oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan Jaki ya guys, hari ini tanggal 25 Juli, market baru aja buka nih guys, sekarang pukul 13.35 menit. Gue mau bahas 2 emiten, 2 emiten yang dalam 5 tahun terakhir sudah memberikan kerugian floating loss, floating loss ya karena kita gak bahas dividen disini. Floating loss sebesar kalau Unilever 72%, kalau misalkan HM Sampurna itu 76%, dua-duanya di atas 70%. Sekali lagi kita gak ngomongin dividen untuk floating lossnya ya, kita baru ngomongin floating loss. Nah, hari ini HM Sampurna turun 5 poin, kalau Unilever turunnya jauh banget, Unilever turunnya bahkan hampir menyentuh 10%. Unilever guys, sampai di angka 250-an. Nah, yang gue mau bahas gini guys, dalam membeli saham, kita harus memperhitungkan 3 hal. Itu wajib guys, bagi lu guys, ya. Satu, dia prospeknya bagus atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, fundamentalnya bagus atau enggak? Nah, yang ketiga, valuasinya murah atau enggak? Tiga ini guys, kalau lu mau beli saham, ini wajib diperhitungkan, wajib dilihat. Nah, sekarang, kondisinya Unilever dengan HM Sampurna itu nasibnya sama. Nasibnya sama, tapi sebenarnya kondisinya berbeda. Kenapa gue mengatakan hal tersebut? Ini gue komentar aja ya, video ini gue enggak akan banyak berbicara data, karena kita udah sama-sama tahu datanya. Unilever ini, secara fundamental, secara fundamental, itu kalau misalkan harus memilih ya guys ya, harus memilih antara Unilever dan HM Sampurna. Nah, sebenarnya yang saat ini kondisinya masih lebih baik adalah HM Sampurna. Kenapa? Karena kita lihat dari fundamental dahulu, fundamental Unilever itu ekuitasnya turun terus. Turun terus, sehingga book value-nya turun terus. Itulah yang menyebabkan valuasinya secara PER dan PBV mahal. Terutama di PBV-nya. PBV-nya kan gede banget, karena memang ekuitasnya si Unilever itu turun terus. Turun terus, sampai sekarang di kuartal 2 tahun 2024. Bahkan secara tahunan juga turun. Ya, kalau dibandingkan dengan 5 tahun terakhir, turun. Sedangkan berbeda dengan HMSP. HMSP ini, nah makanya kita buat aja guys kayak gini. HMSP dan Unilever. Unilever, ini gue kalau misalkan dia masih bagus, gue kasih tanda gini ya. Ini, Unilever. Kayak begini. Jadi secara fundamental, Unilever ini tidak lebih baik daripada HMSP. Nah, sekarang kita ngomongin prospek. Prospeknya sebenarnya dua-duanya, kalau untuk saat ini, ya nggak prospek. Unilever, kenapa gue katakan tidak prospek? Jadi gini, dia itu kan segmen terbesarnya adalah perabotan rumah tangga dan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Ya, Unilever ini. Prospeknya bagus nggak? Kalau dilihat dari sekarang, sayangnya harus kita bilang enggak. Gue harus mengatakan enggak, karena kenapa? Salah satu yang menunjukkan bahwa prospeknya tidak bagus adalah dari pendapatan dia yang turun terus, diikuti dengan labanya yang turun juga. Dan itu terjadi di Unilever. Dan Unilever sudah fundamentalnya kurang baik, bukan nggak baik ya. Memang nggak baik dia, bukan kurang baik lagi. Sudah fundamentalnya tidak baik, ya tidak bagus. Untuk prospeknya juga saat ini enggak. Gue nggak melihat akan ada perbaikan prospek dari Unilever ini. Terutama setelah Unilever ini, adanya boykot. Boykot dari masyarakat Indonesia, ya. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap penjualan Unilever. Makanya penjualan Unilever itu turun terus. Di 30 Juni tahun 2023, penjualannya bisa sampai 20 triliun. Tapi di tahun 2024, turun jadi 19 triliun. Demikian juga labanya. Ini kan berpengaruh kepada laba brutonya. Sudah begitu, dare-nya juga gede. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan enggak bahwa Unilever prospeknya nggak bagus. Bisa. HM Sampurna sama. Sebenarnya, HM Sampurna sudah mencoba untuk melakukan eksplasi dan mengadakan, mendorong pertumbuhan produk bebas asap. Cuman gini, guys. Memang HM Sampurna ini dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebenarnya internetnya nggak ada masalah. Tapi dipengaruhi oleh banyaknya tantangan dari faktor eksternal. Ada rokok ilegal, ya. Ada rokok ilegal yang terus. Sekarang, gue tuh punya temen, ya. Temen, baik temen-temen di kantor, di tempat kerja terutama sih. Rokoknya tuh aneh-aneh. Rokoknya aneh-aneh. Nah, kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, cukainya. Cukainya memang naik terus. Bahkan cukainya naik di atas invasi. Dan kalau lu perhatikan, guys. Kalau lu perhatikan. Bebannya HM Sampurna itu di angka 49T. 49 triliunan, lah. 33 triliunan, ya. Itu untuk bayar cukai. Coba. Berarti lebih dari 60%. Ini pukulan telak sebenarnya buat HM Sampurna. Sekali lagi, makanya kita, nah, ini guys. Beban pokok penjualannya, itu ada di angka 49T. 49T. Penjualannya ada di angka 57T. Beban pokok penjualannya ada di angka 49T. Dan dia, untuk pengeluaran pita cukainya sendiri, 33T. Berarti kan di atas 60%. Makanya gue katakan ini pukulan telak banget buat HMSP. Gue nggak tahu kedepannya cukai bagaimana. Mungkin akan sedikit mengerem. Karena gini, gue pernah memang sedikit mendengar ya. Mendengar argumennya Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani. Jadi memang beliau ini agak dilema. Kalau misalkan kita terus genjot ya. Genjot pendapatan dari cukai. Nanti membebani perusahaan-perusahaan rokok. Artinya akan membebani petani-petani tembakau juga. Cuman kalau nggak seperti itu, nanti pengeluaran untuk kesehatan juga makin besar. Nah, gue pernah mendengar. Dan itu menarik. Memang Bu Sri Mulyani sebagai Menteri juga agak dilema dalam hal ini, guys ya. Cuman, terlepas dari itu, kan kita melihat sebenarnya HMSP itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sebenarnya nggak ada masalah untuk internal dan fundamentalnya gitu loh, guys. Makanya disini gue bisa mengatakan bahwa fundamentalnya HMSP sedikit lebih baik daripada Unilever. Nah, untuk valuasinya sendiri, kita melihat bahwa valuasinya Unilever memang mahal. Kalau dibanding dengan HMSP, sebenarnya dua-duanya di atas PBV-nya tinggi. Cuman, HMSP itu kan ada di PBV-3. Unilever ini lebih dari 20. Kalau kita lihat dari situ, memang kita nggak akan ketemu. Dua-duanya sama-sama mahal. Cuman gini, HMSP itu masih membagikan dividen yang di atas 6%, di atas 7%. Jadi, kalau misalkan dibilang murah atau nggak, HMSP ini ya masih murah dibanding Unilever. Kalau kita melihatnya dari sisi dividen. Cuman, di antara tiga ini, tau nggak guys, sebenarnya yang paling bisa dimaafkan oleh investor itu adalah ini. Valuasinya murah atau nggak. Kalau valuasinya agak mahal, ya masih bisa diterima gitu loh ya. Kalau valuasinya agak mahal, tapi dia memiliki prospek bagus, memiliki prospek bagus, dan dia fundamentalnya bagus, itu masih bisa diterima. Masih sangat bisa diterima. Artinya, ada potensi sahamnya masih bisa naik. Contohnya apa? BBCA. BBCA. Makanya kenapa BBCA, walaupun sebenarnya valuasinya mahal, tapi prospeknya masih cerah naik terus dia. Kita berbicara berbeda segmen ya guys ya. Tapi gue mau mencoba menjelaskan kondisinya. Valuasi murah atau tidak, itu adalah hal yang masih bisa ditolelir oleh investor. Cuman kalau udah prospek, ya, kalau udah prospek, ini agak sulit. Fundamentalnya bagus atau enggak, itu juga sebenarnya masih bisa ditolelir. Asal apa? Fundamentalnya oke nggak bagus atau belum bagus. Cuman valuasinya murah nggak nih? Kalau valuasinya murah banget, masih bisa ditolelir. Cuman kalau prospeknya bagus atau tidak, dan kedua-duanya kebetulan saat ini tidak bagus, saat ini ya guys ya gue sampaikan, kita nggak tahu ke depannya. Saat ini gue mesti melihat prospeknya tidak bagus. Ya, saat ini pun investor belum bisa mentolelir. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan disuruh memilih, sebenarnya HMSP itu masih lebih baik daripada Unilever. Namun keduanya itu prospeknya saat ini kurang menarik. Alhasil, keduanya mengalami nasib yang sama. Seperti itu guys ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan semoga lu sehat selalu, sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.